Halo selamat datang kembali di channel Mr. Blue 70 pada kesempatan hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memberikan sebuah video atau sebuah tips dari sebuah upgrade motor Yamaha Bison mesinnya itu ada di sana Oh ya ini kebetulan juga eh proyeknya ini proyek dari Indonesia Timur ya Keternate Mas Gatot Halo Mas Gatot Bang Gatot ya kebetulan beliau mempercayakannya di bengkel kita untuk digarap apa saja yang dirubah apa saja yang di upgrade untuk Yamaha Bison beliau ini mengirimkan mesin ke kita terus untuk digarap dipercayakan di bengkel kita CMS photoshop nah pantangin terus untuk video-video ini video-video di channel ini untuk yang belum subscribe silahkan dan subscribe terlebih dahulu kalau video ini kalau suka silahkan klik tombol like nya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya kalau berguna nah apa saja yang dirubah salah satunya ini mungkin spare partnya yang diganti nanti saya kasih itunya saya kasih video yang lainnya yang dirubahnya ini ini bagian krukas krukas ini ini sudah naik eh naik 2 mili ini posisinya si motor ini tadinya kan standar yang digantinya ini stanser nya stanser ini masih pakai yang ori ini diganti lagi yang ori kodenya masih 45p nah ini yang digantinya ini begini nih nggak jelas ya ini naik 2 mili kalau dua milikan standarnya ini tuh 57,9 kalau di kalau naiknya 2 mili berarti sekitar langkahnya jadi 61,9 ini pennya memakai Kawahara punya KLX 150 ini 2 mili ini sama aja dipakai di foto besok juga untuk pen ini enggak ada perubahan kemudian mungkin yang ada perubahannya yang harus dirubah ini si ini si bearing ini rolish ini rolish ini harus pakai yang rolish belah ininya nanti diganti saya lupa enggak kasih enggak di video ya ini udah diganti nomornya memakai 6305 ini yang ori 6305 koyo ya ori terus bagian yang lain yang digantinya ini bagian blockhead blockhead ini sudah diganti juga diperbesar diameter flapnya ini rubah sudut juga klapnya ukuran 3429 klapnya memakai merek BT carbon ini belum saya porting kebetulan ini juga belum ke garap ya belum saya garap semuanya ini yang sedikit-sedikit kita garap terus ini juga nah ini untuk jalur doa singgulernya ini udah dibubut ini udah dibubut terus yang lainnya juga ini bagian terus sehar seharnya nih panas goreng panas 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 ini linernya pakai linernya model standar ya diameter luarnya ini 745 diameter sehariannya ini memakai 70 Scorpio pakai Scorpio standar jadi yang dirubah itu si bagian linernya aja linernya ini diganti-ganti terus tinggal dimasukin dibugut dulu nanti terus dimasukin dengan diameter yang sesuai itu nah terus kalau sedikit saran juga di bagian ini saya las kenapa saya las karena si kompresi kan adanya nanti di atasnya di sini kompresi ini seharusnya kalau di las kalau di las nanti ini menghindari untuk menghindari kompresi bocor kalau kompresi bocor nanti eh nggak optimal ke kinerja mesinnya jadi saya sarankan kalau diameter 70 untuk linernya 75 eh saya sarankan ini di las berikut juga sama dengan yang ini tuh ini juga sama udah di las jadi ini lebih lebar nanti sih bagian pakainya karena ini bagian memakainya diameter 70 untuk nanti cc-nya sekitar 200 240-an kalau nggak saya nggak salah ya kalau saya nggak salah ngitung sekitar 240-235 lah tadi terus video-video kita pantangin terus video selanjutnya kita akan rakit nah sekarang sudah sudah terpasang krukas dan bagian rasionya terus sekarang ada sedikit yang harus dirubah lagi itu ini ini balancernya ini harus di ini sebenarnya ini nggak mentok ke si krukas sebagian ini nah ini setelah sebenarnya nggak mentok cuman saya biar ambil aman biar lebih aman jadi ini di gerinda aja di gerinda dikit jadi nanti sipas posisinya ini eh seperti ini nah nanti pas ini kesini minyak sini enggak mentok ini bisa sebenarnya ada banyak opsinya ya bisa ininya di hubut atau ininya di gerinda kalau saya ngambilnya yang simpelnya aja ini cuma soalnya sih next drugnya juga nggak ekstrim cuman sedikit jadi ini aja yang di gerindanya itu aja terus kita pasangin yang krengkes bagian sebelahnya terkasih lem dulu nah sekarang sudah terpasang ini penampakan dari mesinnya ini ini kuplingnya ini memakai yang eh slipper class ya mereknya xtr slipper class seperti ini ini kemarin mungkin dari video-video sebelumnya ini saya udah membuat ya tentang ini ini dan ini produknya juga nih ini produknya untuknya beruntungan motor bisa ini untuk penampakannya terus eh untuk upgrade yang lainnya jemputnya eh bagian ini filter filter ini saya ganti pakai yang serat ini pakai yang kawat kenapa ganti dengan menggunakan yang kawat karena eh untuk plow olinya itu jadi lebih bagus terus juga ini bisa bisa dicuci jadi set apa namanya sekali seumur hidup merek ini KTC untuk harganya sekitar Rp55.000 terus sedikit tips juga lagi pengguna motor Bison khususnya ini banyak atau sering terjadi di motor Bison ini yaitu yang rusak itu seal ini seal kulkas atau seal bug coupling ini untuk persamaannya nah yang ini ini biasanya harus cepat rusak enggak fokus nah ini seal ini biasanya gampang rusak begitu bongkar bisa dayang itu kalau misalkan ini rusak pasti nanti oli yang mengaliri ke stang sehar ini yang mengaliri ke stang sehar ini nanti enggak bisa maksimal atau melebar-melebar nanti olehnya nah ini memakai punya Jupiter nah ini punya Jupiter Hai kalau diametrinya sama cuman diameter tengahnya beda dia kau Jupiter lebih kecil kalau Bison ini lebih besar lebih besar ini dibalik ya dibalikin sama saya biar pas masuknya itu lebih gampang kalau kalau yang orang ini pasti kebalik Oh ya ini kan kalau Jupiter itu orinya kan ada apa namanya ada semacam kawatnya ini yang mengeliling ini sisi ini ini dibuka aja pernah juga ada konsumen saya konsumen saya juga ke sini dia pakai mungkin penkel sebelumnya pakai ya apa namanya Jupiter juga nah pas saya cek atau pas saya bongkar si kawat itunya enggak dibuka yang terjadi ininya jadi ininya tuh ke aus nah ininya tuh aus enggak enggak kayak gini ini kan cuman cuman ngegaris doang garis doang ininya itu itu posisinya harus karena tekanan dari si per itu mungkin ya emang posisinya lebih itu kondisinya lebih 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 bagus atau lebih press cuman efeknya sehingga ke si kukas ini ke pas terus apalagi yang di-update nya itu seharudah kemarin sekarang tinggal polas matematikanya kita udah siapkan ini paking-pakingnya paking aluminium tebalnya ini tiga milik kemarin sih ini sebenarnya udah sempat diukur ya kompresinya sekarang nanti ukur lagi biar cuman kemarin hasilnya terlalu padat kompresinya jadi berhubung ini untuk pemakaiannya harian biar si mesinnya juga awet jadi saya pakainya kompresinya jangan terlalu tinggi Oh ya ini tadi ada yang kelewat sorry ini ini jalur ini ini diganti ditutup atau saya tutup ini memakai eh plastik steel ya ini saya tutup aja ini posisinya harus harus datar sama ini biar nanti enggak bocor pas pakai paking Kenapa saya tutup karena ini kan nanti pakai oil cooler biar si olinya itu fokus-fokus langsung ke cooler jadi enggak ngebagi-bagi enggak ngebagi kesini hanya ngebaginya cuman ke oil cooler sama jalur oli yang disini yang kecil ini karena untuk bison ini eh apa namanya kompo olinya belum mungkin belum ada yang racing mungkin pakai yang oli oli juga udah bagus eh plownya plow olinya udah lumayan bagus kok Nah terus yang diganti juga ini ini karena ini motornya stroke up otomatis nanti ini pasti lebih tinggi minta rantai ketangnya lebih panjang rantai ketangnya ini memakai motor GL Neotec atau Suzuki Thunder ya ini rantai ketangnya belum saya pasang pula dibikin top terus kemarin posisi headnya belum di porting sekarang udah saya porting dan ini hasilnya 3 429 BRT ini untuk eksosnya kena pot dek dan ini untuk in nih yang ini Oh nih yang ini itu kita nanti langsung di install aja langsung dipasang karena kemarin udah diukur-ukur nanti mungkin tinggal buret sekali lagi terus ngedial ngukur si no kenasnya nanti dia maunya keberapa angkanya beberapa biar nanti kita sesuaikan dengan spek mesin atau speksi motor ini stay tune terus nah sekarang ini eh pakai pakai udah terpasang dan ini ring share juga udah terpasang satu ring satu kemarin yang pertama itu udah dibulet juga sebenarnya untuk ukurannya untuk volume serendernya 263,4 mm terus volume ruang bakarnya 22,4 dikurangi diameter panjang busi ukuran berat sih biasanya kalau busi yang panjang itu 0,8 nah itu hasilnya itu kompresinya itu sekitar 3 13,2 berbanding satu yaitu untuk harian eh sangat tinggi tinggi ya jadi disarankannya diturunkan diturunin lagi untuk kompresinya nah kemarin ini eh kondisinya jenong nah ini saya kasih jenong cuman dikit cuman dikit dibuat plat aja nanti ini nanti saya ukur lagi untuk kompresi yang saya inginkan gitu ya kalau untuk harian mungkin jangan terlalu tinggi ya ya saya ini mencari nya sih kompresinya enggak terlalu tinggi sekitar paling tinggi juga sekitar 11 atau 10,8 itu untuk harian ya 11 juga ini udah kata kayaknya udah cukup oke sekarang kita ukur lagi aja dan kita masukin kita rakit untuk sehernya ini juga seher jangan lupa bloknya ini nanti dikasih gemuk dulu atau eh template biar ini nanti si hasil pengukurannya ini nggak bocor atau lebih akurat nah sekarang ini ini udah terpasang ini udah di posisi top atau TMA dan terus kita pasang pakingnya juga ini pakingnya oke terbagar tebalnya 0,8 mili ya ini custom juga bikin eh dihudung untuk mengimbangi kompresi ini kita kita langsung pasang aja kita langsung pasang aja Boba 12.cusi cokung包 truly tukuh 12.46 g ignor, ya? UYU Upy1 selamat menikmati 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 dan selamat menikmati selamat menikmati Ini hasilnya 11 265 265 265 265 Ditambah 24,7 Sama dengan Dibagi 24,7 Ini hasilnya sekitar Ini hasilnya 11,7 Ini kompresinya 11,7 Berbanding 1 Ini masih cukup tinggi Nanti mungkin penambahan packing Untuk penambahan packing Kita bisa menghitungnya dari Rumusnya seperti ini Untuk penambahan packing Mungkin rumusnya kurang lebih seperti ini Dimana P 3,14 Dikali Diameter sehar Diameternya sehar Berapa Ini karena Diameter sehar 70 Jadi 70 Dibagi 2 Yaitu 35 Dikali 35 Terus Dikali Panjang struk Kalau standarnya Kan itu 0,57 Karena kita Dibutuhkannya Ini Per 0,1 Jadi dikalinya 0,1 0,1 Terus angkanya 3,14 Dikali 35 Dikali 35 Sama dengan 1,225 1,225 Dikali 0,1 Hasilnya 0,3 0,3 0,3 4 6 Per Penambahan packingnya Per 0,1 Jadi kalau misalkan penambahan packingnya 0,5 Tinggal di ini Dikali 5 Berarti tinggal dikali 5 Kalau misalkan ininya Nambah packingnya 0,5 mili Berarti tinggal dikali 5 aja ini 0,38 Nanti hasilnya mengikuti dari yang ini Kita lanjut aja Nah ini hasilnya yang tadi Ini penambahan packing per 0,1 0,3 0,3846 Itu per penambahan packing 0,1 Jadi kalau misalkan kita nambah 0,5 mili Berarti tinggal dikali 5 Kali 5 0,5 Berarti 0,3 0,3846 Dikali 5 Sama dengan Jadi ini penambahannya 1 9 1 9 2 3 CC Jadi ini tinggal ditambahin aja Kesini Hasilnya berapa 266 0,5 Ditambah 1,923 Sama dengan 2 68,4 Terus untuk yang polimer uang bakarnya 25,5 Ditambah 1,923 27,4 27,4 Terus Seperti rumus biasa Ini Yang tadi Rumus yang tadi Kita dapat Kompresinya di angka 11,1 Ini sudah turun Kalau penambahan paking 0,5 11,1 Berbanding 1 Ini Masih terlalu padat Mungkin Kalau segini Untuk harian Masih terlalu padat Mungkin Penambahan pakingnya Dikasih lebih tebal lagi Untuk rumusnya Mungkin Kalau misalkan Mau lebih tebal Mungkin ini Ditambah Yang Dikalinya Yang lebih Tebal 0,8 Atau 0,7 Atau 1 mili Kalau 1 mili Mungkin Dikalinya 10 Nah Mungkin segitu Nanti kita langsung Masuk ke Dial Semoga Mungkin Tum Mungkin Jika